Komplotan pelaku pencurian hewan ternak sapi di Jember, Jawa Timur dibekuk polisi. Satu dari empat orang pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena melawan saat penangkapan. Penangkapan komplotan pelaku pencurian hewan ini terjadi di Jalan Jambuan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember pada Rabu malam. Sempat terjadi pengejaran hingga tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan pelarian pelaku. Polisi juga melakukan penghadangan namun komplotan pelaku yang berjumlah empat orang tetap nekat menerobos dan melawan petugas dengan mengacungkan senjata tajam. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan satu pelaku. Keempat pelaku adalah Ferry, Asmat, Triwahyono, dan Yul Hayri. Semuanya warga desa Baban Barat, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Mereka merupakan spesialis pelaku pencurian sapi di Jember dan Bondowoso. Sebelumnya mereka mencuri sapi milik Sanidin yang merupakan tetangga mereka. Dalam aksinya mereka membawa sapi curian dengan mobil minibus agar tidak diketahui polisi. Tadi malam kita melakukan penangkapan terhadap empat orang dengan barang bukti satu kendaraan jenis stesen wagon Isusua Penter dan juga satu ekor sapi. Jadi salah satu pelaku terpaksa harus kita lakukan tindakan tegas terukur karena berusaha melawan petugas dan melarikan diri saat ketika kita melakukan upaya paksa. Polisi menyita sejumlah barang bukti yakni satu ekor sapi curian jenis limusin, satu unit mobil, dan sebilah celurit. Atas kejahatannya para pelaku akan dijerat pasal 363 tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman kurang lebih lima tahun penjara. Di beliputan Kompas TV Jember Jawa Timur